bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini masih membahas tentang pola celana ya ini celana sekolah SD untuk kelas 3 sampai 4 ya teman teman untuk ukurannya lingkar pinggang 56 lingkar pahannya 52 lingkar pesaknya 54 panjang celana 76 kemudian lebar bawahnya 34 ya oke langsung saja ke cara pembuatannya pertama kita buat garis dulu disini seperti biasa ya garis bantu atas selanjutnya ke panjang celana 76 nah naikkan dulu dari garis ini 3 cm untuk ban pinggang ya teman teman 76 disini sebelahnya naikkan juga 3 cm untuk ban pinggang lalu ukur 76 lalu ukur 76 selanjutnya buat garis kemudian cari turun pesaknya ya disini untuk pesaknya 54 54 kita cari di centi ya 54 kita balik ke inci disini 21,5 ya 21,5 naikkan dulu 3 cm untuk ban pinggang ukur disini 21,5 disini sama naikkan dulu 3 cm naikkan dulu 3 cm kemudian ukur 21,5 lalu buat garisnya selanjutnya kita cari garis lutut ya kita ukur dari garis paha ke bawah nah disini 54 cm nah disini 54 cm kita bagi 2 saja berarti 27 cm ya disini 27 cm lalu dari tengah sini naik 5 cm ya nah disini posisinya ya posisi garis lutut 22 cm dari garis paha ya turunnya 22 cm kemudian buat garisnya disini selanjutnya kita ke lingkar paha ya lingkar pahanya 52 dibagi 2 berarti 26 untuk anak saya dikurangi 3 ya 26 dikurangi 3 berarti 23 ya nah disini angka 23 nah kemudian jangan dipindahkan dulu ya si meterannya kita cari as tengah dulu disini 23 kita bagi 2 lagi berarti disini 11,5 ya 11,5 ukur dari tengah ke tepi kertas disini 14,5 ya 14,5 lalu buat garis as tengahnya dulu kemudian untuk selanjutnya untuk selanjutnya ke lingkar bawah ya lingkar bawah selananya disini 34 dibagi 2 berarti 17 ya nah yang 17 kita kurangi 2 ya nanti ditambahkan ke badan belakang berarti 15 ya nah 15 kita bagi 2 lagi dari tengah ini ke depan 7,5 nah ke sini ke belakang 7,5 jadi 15 ya selanjutnya kita buat garis lurus saja disini ke atas nah dari titik ini mundur 3 cm ya mundur 3 cm kemudian ukur disini 8,5 ya ke as tengah kurangi 2 cm berarti disini 6 cm ya di atas 6 cm bawa ke atas 6 cm selanjutnya buat garis ya buat garis seperti ini nah selanjutnya ukur lingkar pinggang ya lingkar pinggang 56 dibagi 4 berarti 14 ya 14 nah kita ukur dari sini 14 cm untuk celana pakai karet disini tidak perlu dikurangi ya teman-teman jadi untuk ukuran 14 langsung saja dikasih ukuran 14 disini ya nah seperti ini digaris ke panggul atau ke garis paha ya selanjutnya buat untuk saku majukan 3 cm disini ke depan lalu ke bawah 13 cm ya atau 12,5 12,5 selanjutnya buat garis serongnya untuk saku teman-teman teman-teman kalau mau pakai saku model celana jeans majukan 7,5 cm 7,5 cm turun 5,5 cm tinggal kita bentuk sakunya ya nah disini seperti itu ya untuk golbi disini tidak perlu disambung ya untuk anak-anak langsung saja tambahkan 4 cm tambahkan 4 cm selanjutnya buat garis ya naik 5 cm ya naik 5 cm lalu buat buletannya kemudian kerung di bagian besaknya nah seperti ini teman-teman ini untuk badan depan sudah selesai tinggal kita potong ya untuk pola ini belum termasuk kampung ya teman-teman tinggal nanti kalau teman-teman mau potong ke kainnya ditambahkan kampung ya selanjutnya buat badan belakangnya teman-teman ya kita tambahkan di bagian bawah 4 cm 4 cm lalu di bagian lutut 4 cm nah untuk di bagian paha kita garis dulu karena di bagian karena di bagian badan depannya dikurangi 3 cm maka di bagian paha tambahkan 6 cm ya nah yang 6 cm 5 cm ke samping lalu 1 cm ke depan ya jadinya 6 cm ya buat garis di bagian atas selanjutnya tinggal kasih garis-garis ya disini disini kasih yang lengkung lalu ke atas sambungkan ya kemudian di bagian dalam nah dari sini kasih garis sampai ke titik yang dilebihkan 1 cm ya nah kesini ya seperti ini lalu disini naik 2,5 cm ya selanjutnya ukur untuk ban pinggang 56 dibagi 4 berarti 14 tambahkan 5 cm ya untuk karet 14 tambah 5 berarti 19 disini ya 19 selanjutnya buat garis kita buka dulu pada depannya garisnya sambungkan disini kemudian majukan dari titik ini 7,5 cm ya 7,5 cm selanjutnya selanjutnya buat garis tinggal buat kerung sini ya kerung di bagian pesak ini sudah selesai teman-teman tinggal kita potong saja jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman seperti ini nah ini kalau dibawa ke belakang atau ke samping ya hasilnya seperti ini teman-teman kalau dibawa ke depan hasilnya seperti ini untuk karet tinggal ukur bagian sini ya nah ini ukur sini 19 ditambah kampuh ya nantinya 2 cm jadi 21 ya untuk panjang karetnya nanti oke mungkin sekian untuk video kali ini ini untuk ukuran kelas 3 sampai kelas 4 ya mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya dan buat teman-teman yang baru menonton channel ini jangan lupa like, comment dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati